Enggak lah, itu kan udah bagian dari pekerjaan saya juga, terus makanya rekan-rekanama Thor kan kasih judul yang kadang-kadang suka membuat saya amaze, amaze sendiri, tepok jidat gitu ya. Setelah sekian lama tak di dunia sinetron, Nyema Sandi Aulia atau biasa dikenal Sandi Aulia akhirnya kembali ke dunia akting sebagai pemeran utama menggantikan posisi Rosyana Dewi. Artis sekaligus model asal Palembang, Sumatera Selatan tersebut memerankan Suci yang mana akan menjalani hubungan asmaranya bersama Kinan yang diperankan oleh Eza Gioniono. Meski sekian lama tak di sinetron, nyatanya Sandi Aulia mampu membuat pecinta sinetron baper akan aktingnya. Selain itu, ibu dari Claire Herbo tersebut mengungkapkan bahwa perkembangan Claire yang saat ini semakin pintar hingga kebiasaan anaknya sebelum berangkat ke lokasi syuting. Karena anak saya juga udah mau 2 tahun kan, jadi memang udah mulai beraktifitas, udah mulai kayak, dia tuh udah mulai sibuk sendiri juga Claire dan udah mulai sekolah sebentar lagi udah mau 2 tahun. Memang udah mau sekolah formal yang Senin sampe Jumat. Claire sekarang makin apa ya, makin anak gadis gitu, makin dewasa ya, makin, dia juga kalau saya kerja, Mami, Mami, Mami kerja dulu ya. Bye, bye. Gitu, dia udah gak ada drama, gak ada nangis, gak ada apa-apa, bener-bener. Dia ngerti kalau pagi itu udah siap-siap, bye-bye, bye-bye gitu. Sejak terlibat dalam satu film bersama Gading Martin, membuat ibu dari satu anak tersebut diisukan memiliki hubungan spesial bersama Gading Martin. Dimana dalam unggahan akun Instagram milik Sandi Aulia tersebut, keduanya tampak serasi, hingga membuat publik bertanya-tanya akan kedekatan tersebut. Alih-alih hanyalah acting, sebagai netizen pun mendoakan agar keduanya berjodoh. Mendingan rumor tersebut, Sandi Aulia pun secara terang-terangan membantah hal tersebut. Kayaknya hal yang memang biasa ya, karena kan memang ya namanya partner kerja di film atau sinetron. Ya teman-teman, sepertinya rekan-rekan media juga kadang-kadang menulis sesuatu yang suka ajaib. Jadi yaudah, tapi itu part dari kerjaan aja kan. Ya kalau memang ada responan-responan positif, berarti kan artinya ya saya berharap film itu bisa diterima juga. Karena memang peran saya disitu sama Gading, suami istri dan ceritanya punya anak disitu. Enggak sih gak ada yang tanya, kayaknya keluarga saya udah mengertikan maksudnya mana yang entertain, gosip, sama real life gitu. Jadi gak ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ke saya. Enggak lah, itu kan udah bagian dari pekerjaan saya juga. Terus makanya rekan-rekan apa-apa kan kasih judul yang kadang-kadang suka membuat saya amaze. Amaze sendiri, tepok jidat gitu ya. Tapi ya agen lah, saya rasa masyarakat nanti kan juga bisa menilai. Ya kalau itu kan lebih ke personal ya, jadi kan saya juga gak bisa banyak bicara. Karena kan itu sifatnya personal, emang bener-bener wilayah pribadi. Yang tadi saya bilang, karena memang sifatnya personal, jadi kayak apa ya, Rasanya di dalam, memang saya mengerti as a public figure, Pasti adalah hal-hal yang mungkin secara publik pengen ingin tahu personal life kita. Tapi kan lagi-lagi ya, itu kan lebih kayak personal yang membuat saya juga, Kalau saya tipe yang memang saya gak nyaman jawab ya, saya akan bilang, saya gak nyaman jawab. Terima kasih telah menonton!